Pemeriksa dalam waktu berselang 3 hari, truk pengangkut batubara kembali terguling dan menimpa tiang listrik milik PLN. Akibatnya ribuan pelanggan PLN Muara Enim tidak teraliri listrik. Belum berselang beberapa lama, tepatnya 3 hari yang lalu, truk angkutan batubara yang melintas di jalur utama antara Muara Enim menuju Tanjung Enim terguling dan menabrak tiang milik PLN hingga mengakibatkan jaringan terputus. Perisiwa yang terjadi di tikungan Desa Talang Kelapa Dusun 6, Desa Karang Raja Muara Enim pada Jumat malam ini kembali memutuskan jaringan listrik milik PLN, akibatnya ribuan pelanggan tidak bisa teraliri listrik. Dengan bergerak cepat, pihak kepolisian Reset Muara Enim melalui satuan lalu lintas langsung ke lokasi mengatur jalur yang menjadi macet Akibat tergulingnya truk, petugas juga langsung mengamankan sopi truk ke MAPTRIS Muara Enim untuk dimintai keterangan. Kemacetan panjang sempat terjadi, namun dibantu warga sekitar akhirnya lalu lintas mulai terurai. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, AY News melaporkan.